Intro Hai Lemonizen, balik lagi sama aku Mega Lesari di Lemonilo Kitchen Gimana nih kabarnya Lemonizen? Saya selalu ya Nah hari ini aku mau berkreasi dengan minuman bubuk kakol Lemonilo Mie Choco Hari ini kita bakal bikin Nih liat nih, cantik banget ya Ini adalah Alpho Berry Mie Choco Mousse Buatnya itu gampang banget, gak ribet Yuk langsung aja kita mulai Tapi sebelum mulai, klik dulu dong tombol subscribe-nya Dan tulis komentar kalian, aku harus masak apa ya berikutnya Yuk langsung kita mulai Yang pertama, kita mau pakai alpukat sebagai pengganti heavy cream Nah kita pakai alpukat yang sudah mateng Kita belah aja dulu Hmm aduh mateng banget nih alpukatnya Langsung aja kita mau Krok daging alpukatnya ke blender Tunggu Lalu disini aku tambahkan dengan susu soya Kalau misalnya lemonizen mau ganti dengan susu sapi Atau almond milk juga boleh Lalu disini kita gunakan mie choco Oke Oke Keliatannya mirip ya sama kayak kita bikin jus alpukat Tapi bedanya kalo jus alpukat kan liquid cairannya tuh lebih banyak Kalo ini kita pake airnya dikit aja Karena kita mau bikin salpukatnya tuh lebih creamy Jadi dia tuh bakal mirip sama mousse Sekarang tolong ya Kita blend hingga halus Oke ini dia avocado mousse nya udah jadi Tapi sebelumnya kita coba dulu ya Ini mau aku tambahin lagi sedikit gula stevia Tapi kalo lemonizen mau pake madu atau brown sugar juga bisa ya Kita blend lagi Nah sekarang mau aku pindahkan ke wadah Bisa lemonizen taruh langsung di piping bag Supaya mempermudah pas doang Tapi sekarang aku mau kasih liat dulu nih Tekstur sih avocado mousse nya itu kayak gimana Nah dia itu super kental Dan sekarang ini bisa kita tutup dengan plastik wrap Atau kalo lemonizen taruhnya di piping bag Bisa langsung di seal aja dan kita simpan di dalam chiller Selanjutnya disini aku mau kasih tekstur crunchy nya Pake brownies crispy yang rasa keju Kita buka dulu Aduh ini wangi banget Aku icip bentar ya Ngiler soalnya Aduh ini bener-bener temen cemilan aku nih Kalo lagi nonton, lagi kerja Amal tuh brownies nih Ini walaupun brownies Tapi manisnya tuh bener-bener pas banget Lalu kita peel Oh iya Anginnya harus dibuang ya Lalu tinggal kita hancurkan Oke udah jadi crumble seperti ini Nah jadi brownies ini selain jadi cemilan Tentu aja bisa jadi topping Kita tuang ke wadah Selanjutnya Topping keduanya Disini aku menggunakan buah strawberry Jadi biar ada manis, ada asem Jadi seger banget deh nih avocadomousse nya Ini mau aku potong tipis aja Karena nanti mau aku susun di pinggiran gelas Oke lemonizen topping dan Avocadomousse nya udah jadi Sekarang saatnya Kita pindahkan avocadomousse nya Kedalam piping bag Fungsinya untuk mempermudah aja Jadi kalo gak mau pake piping bag Mau pake sendok aja Langsung tuang juga boleh Lalu kita ikat ujungnya Nah udah Sekarang kita gunting ujungnya Kita tuang dulu Avocadomousse nya ke dasar gelas Lalu kita kasih brown crease Jadi nanti pas kita makan mousse nya itu Enggak bukan tekstur yang lembek aja Sudah tapi ada tekstur crunchy nya Dan segernya buah strawberry Kita tempel aja ke dindingnya Seperti ini Sudah dikelilingi Sekarang kita tuang lagi Avocadomousse nya Kita kasih garnish diatasnya Dengan crumble Dan potongan buah strawberry Oke ini dia udah jadi Gimana mau nisah cantik banget ya Ini dia menu kita Avocadomousse Gampang banget ya buat dibuat Kalo Lemonizen bikin ini dirumah Jangan lupa untek ke instagramnya Atlemonilo Dan tag instagram aku di Atmega.lesari Buat Lemonizen yang mau beli produk-produk Lemonilo Bisa langsung cek aja di websitenya Lemonilo Atau download aplikasi Lemonilo Jadi gampang banget nih Buat Lemonizen yang mau beli produk-produk Lemonilo Cukup download aja dari handphone Sampai jumpa di Lemonilo Kitchen berikutnya Dadah Sampai jumpa di Lemonilo